Tapi kayaknya kalau gue pikir-pikir Kalau pemuja rahasia itu masih oke lah Daripada lo di friendzone-in Waduh, itu sakitnya Menusuk ke tuang Eh, gue juga pernah Kebayang gak sih Pernah gak sih lo di situasi friendzone kayak gini? Hai Mi Hai Tan Hai Militan Astagfirullahaladzim Akhirnya ya Akhirnya Kita mulai juga Bener-bener deh nih ya Teknologi Aduh, kita gak uptake sih ya Mi ya Soalnya ya Namanya juga ini ya Wanita-wanita Wanita-wanita manja Yang gak ngerti teknologi Dikit-dikit nanya Kita udah lagi kendala banget sama teknis Ini bingung mau pake ini Gak bisa, pake itu gak bisa Ini kita hampir Dua jam, tiga jam Dari jam satu nih Sekarang jam tiga siang Baru bisa nge-record akhirnya Dari jam satu tadi ya Setengah dua lah ya Setengah dua sampai Setengah empat sekarang Ya ampun Luar biasa Jadi Jadi ini tuh luar biasa banget nih Emang si covid ini nih Bikin kita semua jadi Super kreatif Super inovatif Dan super mikir Dan super mikir banget Gimana caranya Biar bisa tetep Record di rumah ya kan Gue sampe speechless tau gak sih Soalnya tuh Soalnya tuh gini Di rumah tuh lagi riwa banget Terus abis itu Tapi harus recording Karena Berhubung kita kemarin recording Yang episode berapa tuh Mi empat ya Yang episode empat Itu sampai sekarang Belum bisa tayang Karena terkendala masalah teknis Jadi Urusan Transfer data Terus Apa namanya Mindah-mindah Apalah gitu Gue gak ngerti Pokoknya nanti Teknis banget ya Itu cuman Isal doang Yang bisa menjelaskan Jadinya podcast kita Gak tayang Belum tayang Minggu ini gitu Terus Karena terkendala itu Jadi kita coba untuk Cari cara lain ya Mia Cari cara lain Ternyata Tetap Tidak Semudah Yang dibayangkan Nah Makanya gue udah Gue udah Gue udah diem aja Gue tuh sampe Udah pasrah Mi Kalau misalnya Kita hari ini Gak jadi recording Tau gak lo Asli Gue kayak udah ya Ya udahlah Kalau misalnya Gak jadi recording Akhirnya Kita bisa juga ya kan Iya Alhamdulillah Akhirnya kita bisa juga Gimana nih Gimana nih Sebentar lagi kan Kita udah mau puasa Gimana persiapan-persiapan lo Nitan Menjelang puasa Atau udah puasa Kayak gini Di rumah sih Persiapannya apa ya Ya gitu doang Gimana ya Menyetok Ini lauk Makanan-makanan ya Buat sahur Yang cepet-cepet Biar bisa tinggal panas-panasin doang Kalau gak sempet Ini kan masak pagi-pagi Itu sih terutama Terus Ya udah mulai waro-waro Ke Z Karena kan Z Tahun ini juga harus Harus puasa Tahun kemarin Tahun kemarin dia udah full Hari ini dia Tahun ini dia pengen full Juga Jadi udah mulai waro-waro Dari sekarang Lo gimana Mi Udah prepare apa Mi Nah Berhubung gue Anaknya instant banget Yang pasti Kayak nugget Mimi dan lain-lainnya Udah ready semua Anak kosan kalah kali ya Gue udah kayak Birap anak kosan Yang penting Mau sahur-sahur Siap saji Aman lah ya Tapi udah aman lah ya Udah aman Udah 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 nyiap-nyapin Tapi ini kan Udah jalan minggu ke-6 nih Mi Kita di rumah aja Lo Lo udah mulai terbiasa Atau apa gitu gak sih Udah kayak Ya yaudahlah Udah apa namanya Kayaknya udah di fase yang pasrah deh Kayak udah nama gitu ya Kayak kita Ya udah sampai fase pasrah gitu Ya udah lah Kita udah sampai kondisi Kayak begini Yang penting kita tetap bersyukur ya Untuk para militan Bersyukur juga Meskipun di rumah aja Yang penting kita masih bisa makan Kita masih bisa berkreativitas Masih bisa beraktivitas di rumah Meskipun dari rumah aja Dan semangat buat yang kerja Oh iya bener Tetap semangat buat yang Masih harus kerja di luar Ngomong-ngomong nih Kayaknya hype Ada yang baru nih Apaan tuh Tana Eh iya dong Apa tuh Ayo dong para militan Kalau ini Promo nih promo Jadi hype ini baru Launching kopi susu Coba tolong ya Teman-teman yang mendengarkan Dibeli dong Di order Jadi ini tuh gini Ini kopi susunya hype ini Ada ceritanya Jadi kan hype tuh sebenernya kan Lagi asik-asiknya nih Lagi apa Lagi Aduh kita udah nemuin nih Gue sama team hype udah nemuin Patternnya buat Event Buat apa namanya Apa namanya Apa namanya Yang lain-lain lah Lagi happy-happy Terus ada covid Otomatis semua event di Semua event di Di postpone Di cancel iya Terus kita gak ada pemasukan Apa segala macem Terus kita harus putar otak kan Makanya tadi gue bilang Ini covid nih bikin kita Jadi kreatif banget Terus yaudah akhirnya Yang pertama diluncurkan Adalah di launching kemarin tuh Adalah si kopi susu itu Jadi kita punya tiga kemasan Kopi susu Satu liter 500 mili Sama 250 mili Sok atuh Dipesan ya Nah buat yang di rumah aja Bisa langsung pesen aja Order di Hype Space Instagramnya Nanti bisa di Gojek Someday atau Instan Itu ada tiga wilayah tuh Ada yang di Galaksi Jati Bening Dan Jakarta Selatan Iya bisa di Bisa di pick up Di tiga tempat Di Hype Space Di Galaksi Di Bekasi Sorry di Jati Bening Sama di Jati Padang Di Jakarta Selatan Gitu Nah ngomong-ngomong nih Tan Kita hari ini mau bahas apa sih Eh 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 Kayaknya senyum-senyumnya senyum-senyum beda gitu ya Ini bahas apa sih Apa sih kalau lu senyum-senyum-senyum beda Eh baju kita beda juga Tau gimana sih lo kita belum bahas Ini nih outfit Dan Gian nih kita nih Kita pake etnik hari ini Aku pake etnik dari awan Etnik craft Ini tuh di Instagram tuh ada Jadi tuh bajunya ya Tentang kain-kain etnik Yang dibikin jadi hoodie Ini kan ada hoodie-nya gitu Bisa jadi cardigan Cukup banget kan Meskipun Indonesia banget Tapi tetep fashionable Iya jadi Kan kemarin tuh sebenernya Jadi gini Kemarin itu kan Hari Kartini ya Miya Iya bener Terus kemarin gue seongide aja gitu Di rumah Eh besok gue mau pake baju kebaya Ah ci ya kan hari Kartini Terus gue Gak jadi ah panas gue Manja banget gue Akhirnya Yaudah deh besok aja deh Pas recording podcast Gue mau pake baju kebaya Tadinya gue mau pake baju kebaya Cuman Pas gue ini Kok kayaknya kebaya gue Ini ya Agak kurang Ini agak Gak keliatan gitu Maksudnya kebayanya Kalo lagi recording ini kan Jadi kata Terus abis itu gue kepikiran aja Gimana kalo etnik Etnik aja ya Umi Nah Akhirnya kita jadi pake Tetep adem ya Biar tetep nyaman gitu Maksudnya Jadi kita pake etnik deh Nah tuh kan nyaman-nyaman Pernah gak sih lo ngerasain cinta yang lagi nyaman-nyaman banget Tau-taunya Beuh langsung patah gitu Pernah gak sih lo kayak gitu Berasa kayak Bucin Nah kita nih Hari ini lagi mau bahas Bucin Apa sih Bucin itu Bucin itu Budak cinta Kalo kata-kata anak-anak jaman now Budak cinta Oke Nah Cemana itu Budak cinta Soalnya jaman-jaman gak tau ya Gue sama Mimi kan umurnya gak beda jauh ya Mi kita ya Iya Cuman kita dulu gak ada istilah Bucin ya Mi ya Kita gak ada Jaman dulu belum ada Bucin Untungnya belum ada Bucin Tan Kalo kita jaman dulu udah ada Bucin Kita udah dikatain Bucin mulu kali sama temen-temen kita Iya kan Iya kan Ya ampun Soalnya cinta itu kayak kamera Tan Lo tau gak kenapa Oh gimana tuh Cinta itu kayak kamera Kalo udah fokus ke satu titik yang lain Mah Blur Cia Oh Anjir Mimi Oh gitu ya Oke Semuanya blur yang fokus satu itu aja ya kan Ya Allah Mi Kok bisa sih Lo dapet dari mana sih quote kayak gitu Nah Nenu ngomong-ngomong soal Bucin nih Lo pernah gak sih ngerasain kebucinan Saat-saat masa remaja Remaja itu SMP SMA ya Kita sepakat ya Pernah gak sih lo Eh sampai kuliah ya kali ya Maksudnya sampai kuliah awal-awal gitu kali ya Iya bener-bener Gue masih gak ngerti sih Yang dimaksud dengan Bucin tuh kayak gimana Cuma gini Gue tuh punya pengalaman yang agak aneh sih Maksudnya gue gini Jadi waktu Waktu Apa namanya Masa remaja Cia Jadi kan gue pacaran tuh Sekali-sekali ya SMP sekali SMA sekali Kuliah sekali gitu Tapi sama pacar-pacar gue nih Apa ya Ya mungkin ada Bucin-Bucin itu tadi Tapi maksud gue gak terlalu ngebekas gitu loh Mi Justru Kurang ajar gue ya Karena Bucin itu kan gak ngebekas Karena Bucin itu hal yang agak Agak bodoh yang pernah kita lalui Untuk belajar lebih baik ya gak sih Oh gitu ya Oh gitu ya Enggak Jadi soalnya ternyata gue tuh gini Gue tuh Jadi kalau misalnya gue nih sekarang nih Sebagai Intan yang Cia sudah dewasa Terus gue flashback ke Waktu Intan masih jaman Apa namanya Baru-baru ini Baru-baru mengenal cinta Baru-baru kenal cowok lah ya gitu Jadi ternyata ada hal unik yang terjadi pada diri gue gitu Maksudnya gini Gue tuh biasanya Naksir orang Tapi gak pernah dapat Tenang Tenang Lanjutkan Kasian banget gue Jadi kayak misalnya gini Waktu SMP gitu ya Gue punya pacar Tapi kan gue pacar waktu SMP ya cuma gitu-gitu doang Dan itu cuma kayak Dua bulan, tiga bulan Habis itu udahan gitu kan Dia harus pindah ke luar kota Terus gue tuh Terus-terus Tapi gue gak Gak sedih-sedih banget tuh Sama si pacar gue waktu SMP itu Maksud gue Ya udah gitu Terus Tapi gue tuh Kebucinan banget Apa ya Bahasanya apa ya Kayak Gue tuh suka banget sama Kakak kelas gue Yang itu tuh gue gak bisa ngomong sama dia Terus gue gak bisa Gak bisa Apa namanya Bahkan gue berinteraksi sama dia aja Itu gue gak berani gitu Maksud gue karena Oh kayak pemuja rahasia loh ya Berarti Iya Iya Mungkin lebih tepat dibilangnya pemuja rahasia gitu Terus udah nih SMP kan Terus SMA SMA Sebelum gue punya pacar Gue pun kayak gitu Jadi gue kayak naksir sama Beberapa orang Gue gak bilang satu orang Karena banyak ya Tapi ya gitu juga Gue kayak Gue kayak Ya udah gue diem aja gitu Gue suka sama Si orang ini gitu misalnya Tapi gue gak pernah Berani untuk Apa ya Kasih kode Atau apa gitu Gue gak pernah berani Jadi gue diem aja gitu Gue kayak nunggu Nah mungkin gara-gara itu kali ya Maksud gue jadinya tuh Jadi gue tuh jadi kayak Apa ya Jadi kayak Jadi kayak Kalau gue ngerti sekarang Kok gue bego banget Tapi kayaknya Kalau gue pikir-pikir Kalau Pemuja rahasia itu masih Masih oke lah Daripada lu di friendzone-in Waduh Itu sakitnya Menusuk ke tulang Eh gue juga pernah Pernah gak sih Lu ada situasi friendzone kayak gini Gue pernah juga lah Gue pernah juga lah Gue pernah juga di friendzone-in Cuma maksud gue Ya tapi Ya Maksudnya itu gak Gak lebih Gak lebih sadis Apa maksudnya ya Pokoknya gak terlalu Gak terlalu Menyakitkan Dibanding Waktu gue Kayak Apa tadi lo bilang Pemuja rahasia itu Pemuja rahasia Iya Karena bener-bener gak bisa ngomong Gue gak tau Maksudnya gue Kalau gue ingat-ingat sekarang Kenapa ya gue gak ngomong Maksudnya gue Gak usah ngomong deh Kalau ngomong mungkin kan Ya ini ya Gak berani juga Gak berani Atau paling gak Kode-kode gitu Gue gak berani Jadi gue diem aja Gitu Tapi gue juga pernah kok Waktu gue masih SMP Sekitar kelas 2an gitu Gue suka sama Kelas gue ya Suka-suka aja Ngeliatin Terus di ekskul apa Gue ikutin ekskulnya Gue gak berani Gak berani Mengungkapkan Dan gak berani bilang Dan Cuman ngeliatin aja Ikutin ekskulnya Terus Nanti pas lagi Kemana-mana Terikut lagi Cuman ngeliatin aja Berteman juga enggak Pasti yang pernah Kayaknya fase-fase Kayak gitu gak sih Iya kan Sama-sama Iya bener Bahkan untuk Temenan aja tuh Gak berani gitu Karena Tau kan malah bagus ya Tapi gue kenapa takut ya Gue bingung Tapi buat kalian-kalian semua Temen-temen militan Pernah gak sih ngalamin Kayak pemuja rahasia Atau pernah ngalamin Yang kayak kita kayak gini nih Suka Kayak ikut-ikutan ekskulnya Atau ngeliatin doang Masih kode juga Gak berani Pernah gak sih Cerita doang di komen ya Iya-iya Cerita di komen doang Kita pengen tau juga ya Jadi kepo Tapi kalau Tapi kalau Kalau lo gimana Kalau lo bucinnya Lo gimana Karena kan gue gak punya pengalaman bucin Eh gini loh Sebucin-bucinnya gue Sama mantan-mantan gue Gak lebih Gak Maksud gue Ya Gak bisa move on Masih Maksudnya ada sih Fase-fase yang patah hati Sedih-sedih Nangis-nangis gitu Tapi maksud gue Itu gak lebih menyedihkan Daripada si Apa namanya Pemuja rahasia tadi itu ya Si Si oknum Yang gue puja secara rahasia itu Tapi kalau bucin itu Gue masih bingung nih Kalau yang kita lakuin dulu itu Maksud kategori bucin Apa enggak ya Untuk nyaman sekarang Iya bener-bener Kita juga bingung bucin tuh Sebenernya konotasinya tuh Kayak gimana Kan dibilangnya kan Budak cinta Nah soalnya gue tuh Bojak diskusi kan Soal bucin ini Oke 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 Eh gue gak ngobrol sama gesit Soal bucin Ah seret gak ini nih Sumpah Akhirnya gue nanya nih Bucin tuh kan budak cinta Menurut Kamu gimana yang bucin itu Budak cinta Kalau kata dia gini Laki-laki sih Gak bisa ditutup matanya Tapi yang ditutup itu hatinya Jadi maksudnya Jadi maksudnya gimana tuh Maksudnya gimana Jadi maksudnya Gak bisa ditutup matanya Tapi itu tuh hatinya Cowok-cowok itu masih bisa ngeliatin Ngelirik cewek-cewek cantik dikit Set Nengok Cewek bening dikit Set Nengok Sama gesit Coba Ah ntar gue jadi penasaran Kalau menurut pandangan gesit Bucin tuh apa Nah gue tuh gak tau ya Kalau menurut temen-temen gue Waktu gue masih ABG SMP SMA itu Gue selalu dibilang sama temen-temen gue Loh tuh orangnya bucin banget tau gak Zaman sekarang dibilangnya Pas udah tua Dibilangnya bucin Padahal gue gak ngerti Itu kayak gimana coba Itu kayak Dulu tuh gue gak ngerti Kok gue bisa dibilang bucin ya dulu ya Apakah karena gue tipe orang Yang kalau udah pacaran Tuh pengennya ketemu Mulu Oh oke oke Bareng-bareng Posesif kali Kalau gue mengartikannya Kalau kayak gitu Pengen ketemu terus Pengen bareng terus Itu posesif Enggak ya Kalau menurut temen lo itu bucin Menurut temen gue katanya sih bucin Tapi masuk kategori posesif juga sih Mungkin gue Aliran sendal swalo Kalau ada kanan ada kiri Asik Apa asik Ya habisnya swalo kan bareng-bareng bulu Tuh sendal gak pernah bisa terpisahkan Ya kan Meskipun terpisahkan Di masjid ketemu lagi Sama yang warnanya sama Bisa disatuin lagi Iya gak sih Iya 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 Bener-bener Aduh Aduh Maafkan aku ya suamiku Kalau mendengar podcast ini Aku belum izin Soal bahas-bahas ini Oh iya Belum ya Kalau gue geset ada disini Jadi dia Ya udah lah Kalau dia gak jelas sih Sama Eh gue denger Lo tuh katanya Waktu jaman-jaman ABG tuh suka nulis-nulis puisi ya Kepo dong Puisi-puisi Kebucinan lo Waktu jaman-jaman ABG Apa jangan-jangan ada puisi lo Yang waktu naksir sama muja rahasia itu Lo nulis gak tuh tentang dia Mau dong gue Jadi ya untuk para militan Lo tuh tau dari suaminya Intan Kalau Intan tuh suka nulis puisi dari ABG itu Nah terus gue bilang Bacain dong Nah tapi dia gak mau bacain nih Katanya malu Nah sekarang gue paksa nih lo Ayo coba bacain puisi cinta lo saat itu Gak gak gini-gini Eh gue kepencet apa nih Gue gak Jadi Sampai ini apa namanya Sampai goyang mic gue Jadi gini loh Apa namanya Kayak tadi gue bilang kan Jadi gue tuh gak Jadi gini Pada masa gue Dianggap pucin itu tadi Gue tuh gak bisa Mengekspresikan apa yang gue Ada dia lagi Gue ngecek pilih dong Ngecek pilih Oke Gak pernah bisa mengekspresikan Apa ya Maksudnya Gue gak tau Beginilah Gue gak tau caranya Ngobrol sama orang gitu Gue ngobrol sih Sama beberapa orang Temen gue gitu Cuma gak bisa ngobrol yang Sampai Ih gue tuh Perasaan gue tuh kayak gini loh Sama si A Sama si B gitu Jadi Terus Gue kan dari dulu emang Suka nulis kan Nulis apa aja Macem-macem gitu Maksudnya Terus Abis itu gue Setiap Tapi ternyata tuh Kayak kebiasaan gitu Jadi kalo misalnya Gue lagi patah hati Atau gue lagi Keseringan sih patah hati sih Jarang gue happy nulis tuh Jarang Tapi emang bener loh Orang-orang tuh lebih Lancar nulis puisi Atau lagu Atau apapun Kalo lagi patah hati Pas gini happy tuh Kayaknya susah banget Inspirasi mau nulis ya Gak sih Jadi kalo Gue lagi tersayat-sayat hati Cella Bahasanya Itu biasanya gue nulis Nah Gue tuh baru inget juga Gitu kalo misalnya Dulu tuh Waktu sebelum gue Sama gesit Gue tuh nulis Kayaknya gue sempet ada Beberapa tulisan gue Tentang gesit juga sih Tapi sebelum Sebelum jadi Sebelum jadian deh Kayaknya Gue lupa deh Pokoknya Gue sempet nulis Dan gue tuh nulisnya Dimana aja Kayak Nemu kertas Nota Bekas nota Gue tulis Kayak gitu-gitu Nulis di buku belakang Di buku pelajaran Bagian belakang Kayak gitu-gitulah Pokoknya Itu gue rasa kayak Semua orang tuh ya Buku pelajarannya Di paling belakang tuh Coret-coretan Coret-coretan nulis puisi Coret-coretan ngobrol Kalian-kalian juga pasti Mereka denger ini Pasti pernah banget kan Kalau Zee coret-coretan Kalau Zee coret-coretan gambar Kalau emaknya Nulis-nulis Gak jelas Nah Waktu pas gue Waktu pas gue mau nikah Sama gesit Eh Enggak Jadi gue tuh sama gesit Dulu juga suka punya Kebiasaan tuh Apa namanya Dulu kan jaman gue pacaran Masih SMS-an tuh Nah Gue sama gesit tuh suka Dia duluan sih Dia tuh suka nulisin Tulisan Apa namanya Suka nulisin SMS-SMS gue gitu Ke Ke buku Di kertas gitu ya Nah Kalau dia di buku Terus gue kayak Ah gue juga nulis gitu Nah Terus waktu pas kita mau nikah Terus Dia kasih tuh bukunya Eh Gimana ya Gue lupa deh Oh enggak Jadi kita bahas itu Kita bahas si buku itu Eh ada buku Kita kan dulu punya buku nih Yang buku isinya SMS gitu Terus Gimana nih gitu Terus Gue lupa deh Momentnya apa gitu Gue gak inget Pokoknya Nah Gue tuh dulu juga Ini Apa namanya Ada Ya Pasti kan Lu punya kayak Dikirimin surat sama cowok Yang maksud lu Kayak gitu-gitulah kan Nah Gue tuh Gue simpenin tuh Tapi sumpah ya Buat Kalian-kalian yang masih Nyimpen surat cinta Buku diary Itu yang pastinya Pas sekarang jadi Barang yang sungguh Berharga banget Karena gue tuh jujur aja Gue nyesel banget Buang buku diary gue Sekitar ada 6 buku diary penuh Isinya full Oke Dan puisi-puisi gue tuh Segepok banyak banget Pas mau nikah Aduh Ternyata kalau kau mau Baca gimana nih Gue langsung refleks Ngambil semua dari lemari Gue buang ke tempat sampah Dan tanpa pingkir panjang Saat itu pas mau nikah Akhirnya Ya udah Sekarang gue mau nyesel tuh Puisi-puisi pucin gue Terus beberapa Buku diary gue yang banyak banget Itu udah Gue gak tau kemana Tapi lo beruntung banget Masih nyimpen kayak gitu deh Sumpah Kalau gue tuh Bukan gue yang nyimpen Jadi gue selama sekali gak inget Justru May Blast gak inget Jadi gue tuh Gue kasih ke gesit itu Tapi gue gak tau Momennya apa ya Pokoknya gue kasih ke gesit Nah jadi gesit yang nyimpen Jadi gesit yang nyimpenin Surat-surat dari mantan Gebetan gue Mantan pacar gue Terus ada puisi-puisi Kebucinan Dan apa segala macam itu Nah coba Coba lo ambil satu Lo bacain ya sekarang Harus banget ya Ayo dong Lo dulu deh Me Lo dulu tadi Tadi soalnya nih ya Militan nih Tadi tuh Mimi soalnya bilang sama gue Oke gini Deal-dealannya Lo bacain Gue bacain Sama Mimi Gitu Jadi Sebelum kita record ini ya Nungguin si Intan tuh lama banget Yang belum mandi Yang belum makeup Yang belum apa Aduh kelamaan Kemarinnya nyuruh gue bikin gue puisi Puisi lama Cuman kan buku puisi gue udah gue buang semua tuh ya Akhirnya spontan aja Tadi tuh gue bikin puisi Ini beberapa kata Ini tuh yang waktu gue SMP SMA Sering gue tulis Nah gue masih inget sebagian Oke 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 Mungkin lo gak berkaca-kaca gitu Mimin mukanya berkaca-kaca guys Aduh Bukan berkaca-kaca nih terlalu banyak cahaya di depan muka gue Oh gitu Oke 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 Abis aja lo ngeles lo Nih Udah udah Gue bacain ya Gue gak tau deh tentang apa maksudnya Pokoknya mengalir aja pokoknya Oke oke Asik gue bacain nih Cinta itu seperti lautan Asik Eh gimana nih Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Jadi di mute ya Jadi di mute ya Oke coba Jadi gue nge mute Cinta yang mengalir gitu aja Ini sebagian kata-kata dari gue SMA ya Oke 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 Cinta itu seperti lautan Terkadang tenang Terkadang bergelombang Ketika cinta terasa tenang Begitu sunyi tanpa suara lantang Hanya ada suara kecil Bisikan kasih sayang Ketika cinta bergelombang Semua ramai Suara bingar terdengar Kedua insan yang selalu mengucap rindu Kedua insan yang selalu mengucap cinta Seketika terasa hambar Oh cinta Begitu sungguh banyak gejolak Membuat satu pekan terasa Seperti terombang ambing di lautan Cya elah Boleh komen deh nih Puisi gue Udah kayak cinta belum di ADC Keren keren Tinggal tambah petikan suara gitar sis Mantap mantap Aduh Keren 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 Bagus 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 ya Bagus ya Udah Bagus aja deh Bagus Enggak gak gini loh Emang tuh beda sih Maksud gue Gue gak tau ya Mungkin Ini kan Ini kan Tadi lo bilang kan lo tulis ulang Tapi lo masih inget beberapa kata-katanya Gitu Gue yakin banget Pasti kalau misalnya Apa Naskah aslinya tuh Lebih gelih sih sebenernya Kalau gue inget-inget kali ya Udah kayak Udah kayak proklamasi Naskah aslinya Tapi gue gak tau kenapa Setiap bikin puisi Setiap bikin puisi Setiap bikin puisi Selalu ada tulisan Cinta itu seperti lautan Cinta itu seperti lautan Selalu aja Karena gue beranggapan Cinta itu kadang naik turun-naik turun gitu kan Nah kayak lautan aja gitu Iya itu tadi Ya Yailah Tapi itu Tadi gue pernah Ini deh Gue gak tau ya Gue juga jadi penasaran ya Dulu apa Waktu kita masih Kita masih Jaman cimit tuh Pengertian kita soal cinta tuh apa gitu ya Kok bisa-bisanya gitu Maksud gue Kalau gue nih sekarang Udah setua ini Gue justru malah kayak Cinta tuh apa ya gitu Kadang-kadang gue gini Kayak yang Apa ya Kita kayak udah lebih realistis gitu gak sih Mi Maksudnya kayak Udah gak memuja-muja cinta lagi gitu Maksudnya kayak udah yang Apa ya Kayak udah yang Ya udah gitu Kalau cinta tuh gak cuman diomongin doang gitu Tapi kayak Ya udah lo ngelakuin aja gitu Kayak sehal sepele Kayak misalnya gue sama Gesit gitu Daripada dia ngomong setiap hari I love Ya seneng sih Kalau dia ngomong I love you say I love you say Tapi gue lebih seneng Kalau misalnya dia ikut bantuin Mandi nanak Kayak gitu ya Nah untuk para militan-militan Yang udah berkeluarga Pasti banget kayak gitu Tapi kalau buat kita jaman dulu Itu kayaknya cinta tuh Yang cinta banget gitu Yang puisi Yang bunga Iya maksud gue gitu Tapi itu Tapi kalau menurut gue Kalau lo ada di posisi kayak gitu Yang belum serilet itu Maksudnya kayak Kalian-kalian nih para militan Yang masih muda-mudi Kalian masih menikmati Saat-saat yang Cinta-cinta Ngomong aja gitu Ya udah nikmatin aja dulu Karena emang itu Pasanya banget Iya emang masanya banget Iya bener emang Emang muda masanya banget gitu Jadi ya waktu Kayaknya kayak lo Tadi pas gue dengerin Tulisan lo-sulnya Ih bagus banget ya Itu yang gue tulis Sama kayak Assalamuala lagi Untuk para militan Yang belum berumah tangga Menurut kalian Bener gak sih Bucin-bucin tuh Yang kayak gimana Untuk zaman sekarang Apakah dengan Cara yang kayak kita dulu Nulis puisi Atau nulis surat Taruh di kolong meja Itu Bucin gak sih Atau memang itu Fase-fase yang memang Harus kita lewatin Pada saat kita remaja itu Iya bener-bener Iya Kayaknya sih gitu deh Kayak fase aja gitu ya Nah Pas lagi Mau bahas Bucin nih Gue sempet tuh Nyari-nyari tau Gue cari-cari tau nih Sisi negatif Dan sisi positifnya Dari si Bucin Pas sisi negatifnya Banyak banget tuh ya Oke oke Nanti Pas gue nyari sisi positifnya Susah banget tuh Tentang Bucin Oke 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 siap Tahan dulu Mi Tahan dulu Kita Gue menerima tantangan lo Untuk membacakan Apa namanya Kehasil kebucinan Nah akhirnya Udah ketemu tuh puisi Lo taruh dimana Sela-sela kasur kah Apa sela-sela bantal Disini Disini Coba lo ambil satu Jadi gue gini nih Tadi Oh gitu Iya-iya Katanya gesit Katanya gesit gini Biar militan penasaran Cie para militan penasaran Dan Mimi juga penasaran Puisi Bucin Lo gimana ya kan Kita bacainnya di episode 2 Katanya soalnya Soalnya sekarang nih Udah mau setengah jam Gitu kan Terus kita masih banyak nih Yang harus kita bahas Jadi kayaknya emang episode ini Lucu banget Kalau jadi dua episode ya Nah episode 2 itu Nanti kita akan ngebahas Wisinya Intan saat Bucin Dan kita juga ngebahas Sisi positif dan negatifnya Dari Bucin Iya bener-bener Kita akan bahas Sisi negatif dan positifnya Buat besok Nah untuk rekap hari ini Jadi tuh Rekapnya tuh Kita Gue sama Mimi nih Ya Kita sama-sama udah pernah Bucin Pastinya Dengan cara yang Iya dengan cara yang berbeda-beda gitu Dengan Kalau gue menulis Kalau Mimi nulis Terus kayak dia tadi Apa namanya Pengennya bareng-bareng terus Sama mantannya Kayak gitu-gitu Terus Terus Apa namanya Kita mau closing aja dulu ya Miya Biar penasaran Oke Oke deh Kita lanjutin Bucin episode 2 Daaah 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 Yang harusnya